Tangan setiap orang memiliki garis-garis yang unik dan bisa jadi sangat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya Meski tampaknya sama, ternyata garis-garis ini memiliki nama dan bisa dipelajari Bahkan memiliki arti tersendiri yang bisa mengungkap karakter diri maupun prediksi masa depan si pemilik telapak tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang arti garis cinta di telapak tangan menurut Perimbun Jawa Ilmu yang mempelajari garis telapak tangan sendiri disebut dengan palmistri Dan salah satu garis yang ada di telapak tangan disebut dengan garis cinta Setiap orang memiliki perjalanan cintanya masing-masing Ada yang bernasib baik dan tidak beruntung dalam mendapatkan cinta sejati Namun tak sedikit pula yang harus melewati banyak rintangan di setiap prosesnya Garis cinta memiliki banyak bentuk dan masing-masing memiliki arti yang mengungkap kepribadian Lantas apasajakah arti garis tangan cinta ini Monggo simak videonya sampai selesai Mukirahayu sakum dumadi Dan berikut ini ada beberapa tanda garis cinta di telapak tangan beserta dengan artinya Menurut Perimbun Jawa Urutan yang pertama adalah garis cinta yang pendek Garis cinta yang pendek berarti garis yang berakhir di dekat jari manis atau di antara jari manis dan jari tengah Garis ini memiliki arti kalau Anda adalah orang yang mementingkan diri sendiri dan mungkin tidak beruntung dalam hal cinta Anda sering merasa kesepian tapi tidak benar-benar mencoba mendekati orang lain untuk mendapatkan cinta Karena Anda berpikir Anda tidak layak untuknya Apabila Anda memiliki garis tangan pendek Itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang egois Memiliki pikiran sempit dan suka memperbudak seenaknya tanpa memikirkan akibatnya Pada kehidupan percintaan Anda akan melewati perjalanan yang berliku Tidak mulus dan sering berakhir kesepian Dan kelebihannya Anda lebih baik dalam mencintai diri sendiri Urutan yang kedua adalah garis cinta yang panjang Garis cinta yang panjang berarti garis dimulai dari tepi kanan hingga ke tepi kiri seluruh telapak tangan Jika memilikinya Maka Anda adalah orang yang sangat romantis Dan dapat membuat siapapun merasa istimewa tanpa banyak berusaha Jika pemilik tanda ini perempuan Maka ia adalah orang yang setia dalam hal cinta Namun ini juga menjadi tanda pergolakan besar dalam kehidupan cinta Memiliki garis cinta yang panjang berarti Anda mudah terluka Dan itu meninggalkan trauma patah hati yang sangat lama Dan urutan yang ketiga adalah garis cinta yang memanjang dan lurus Garis cinta yang memanjang dan lurus Menunjukkan seseorang yang stabil, konservatif, sangat ramah dan mudah didekati Dalam hal cinta Biasanya orang ini memiliki sifat pemalu Dan memainkan peran pasif Jika garisnya jelas dan tanpa putus Seseorang itu bisa memiliki keluarga yang stabil dan harmonis Dan urutan yang keempat adalah Garis cinta yang berhenti di bawah jari telunjuk Seseorang yang memiliki garis cinta ini Menunjukkan bahwa Anda adalah Orang yang setia dan tidak suka main-main Dalam setiap hubungan cinta Anda selalu punya bayangan Ingin menghabiskan sisa hidup bersama pasangan Dan mampu menjaga komitmen dengan sangat kuat Anda juga merupakan seorang yang mau menyesuaikan diri Dan berusaha melakukan semua yang diinginkan pasangan Demi menjaga hubungan cinta Urutan yang kelima adalah Garis cinta yang berhenti di antara jari tengah dan jari telunjuk Garis ini adalah tanda cinta sejati Siapapun yang Anda cintai Anda akan mencintainya dengan sepenuh hati Anda adalah tipe orang yang akan berusaha keras Memiliki pasangan bahagia Dengan memberi banyak materi Anda selalu mendukung pasangan Dan bisa membuatnya merasa istimewa Anda merupakan orang yang selalu siap memperbaiki keadaan Tidak peduli seberapa banyak orang itu telah menyakiti Anda Dan urutan yang keenam adalah Garis cinta yang melengkung ke atas Memiliki garis ini merupakan orang yang pandai berbicara Mampu mengungkapkan isi hati tanpa ragu-ragu Dan bahkan mudah menulis surat cinta Pemilik garis cinta ini adalah tipe orang yang romantis Tidak hanya setia Tetapi sangat peduli dengan orang yang dicintainya Tapi sebenarnya orang-orang dengan garis cinta yang melengkung ke atas Cenderung memprioritaskan dirinya sendiri terlebih dahulu Dan melindungi hatinya Sambil tetap terbuka pada cinta Dan urutan yang ketujuh adalah Garis cinta yang melengkung ke bawah Garis cinta ini adalah tanda karakter negatif dan lemah Dalam hal cinta Anda mungkin memberikan perasaan tidak nyaman kepada pasangan Anda adalah tipe orang yang tidak berani mengejar dan mengungkapkan perasaan cinta dengan mudah Bisa jadi karena Anda pemalu atau egois Sikap itu bisa baik atau justru menjadi buruk Hal baiknya adalah Anda mampu melindungi hati dari lika-liku hubungan cinta Dan hal buruknya adalah Menghalangi dan menahan diri sendiri untuk menemukan cinta yang terbaik Kemudian urutan yang kedelapan adalah Garis cinta yang berlipat ganda Jika Anda memiliki garis cinta yang berlipat ganda Maka itu menandakan bahwa Anda pandai mengekspresikan cinta Dan selalu berinisiatif dalam hubungan Namun hal ini juga menunjukkan Bahwa Anda adalah orang yang bisa menerima Dan menjalin dua hubungan secara bersamaan Seseorang yang memiliki garis tangan seperti ini Biasanya adalah orang yang berbakat Cantik atau tampan Dan memiliki daya tarik yang sangat menarik bagi lawan jenis Urutan yang kesembilan adalah Garis cinta Tangan kiri lebih tinggi dari tangan kanan Orang-orang dengan garis cinta ini Tidak percaya bahwa cinta adalah faktor penting dalam hidup mereka Dan untuk kebahagiaan Mereka dengan garis tangan ini sepenuhnya puas dengan kesendirian Karena alasan ini Mereka rela menunggu berapa lama Untuk menemukan orang yang tepat daripada terburu-buru menjalin hubungan Hanya untuk menghindari menjadi lajang terlalu lama Dan urutan yang kesepuluh adalah Garis cinta di kedua tangan berada pada level yang sama Orang dengan garis cinta ini Menganggap cinta sangat serius Dan lebih suka berada dalam hubungan yang konstan dan tahan lama Mereka dengan garis cinta ini Tidak takut dengan waktu Energi Dan dedikasi yang dibutuhkan untuk sebuah hubungan nyata Mereka dengan garis cinta ini Lebih dari siap memperjuangkan sesuatu yang sangat mereka rasakan Tak hanya itu saja Mereka dengan garis cinta ini sangat rasional Mengingat pentingnya rutinitas yang konstan Membuat mereka sangat terganggu ketika sesuatu berubah Dan yang urutan yang terakhir adalah Garis cinta telapak tangan kiri lebih rendah dari telapak kanan Orang-orang dengan garis cinta ini Adalah jiwa-jiwa tua yang bijaksana melampaui usia mereka Seseorang dengan garis cinta ini Memiliki visi hidup yang unik Mereka tidak cenderung jatuh ke dalam kecenderungan masyarakat modern Sebaliknya mereka dengan garis cinta ini Lebih memilih untuk hidup sesuai dengan aturan sosial mereka Yang berasal dari masa kavaleri dan rasa hormat Mereka dengan garis cinta ini Juga sangat intuitif dan memiliki indera ke-6 Yang jarang bahkan tidak dimiliki oleh orang lain Jika tidak salah Orang-orang dengan garis cinta ini Biasanya tertarik pada pasangan dan teman yang lebih tua Dan yang jauh lebih dewasa daripada orang lain seusia mereka Demikianlah beberapa penjelasan mengenai arti garis cinta di telapak tangan Menurut Primbon Jawa Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh